Dua karung gula dengan total 40 kg, di mana berat karung pertama 40% lebih ringan dibandingkan berat karung kedua, mengalami penyisutan masing-masing berturut-turut 1,8% dan 3,4%. Jika kedua karung gula digabungkan, maka berapa persen penyisutan yang terjadi? Oke, untuk menjel soal ini, coba kita misalkan karung pertama itu adalah A, dan karung kedua adalah B. Sehingga dari sini kita bisa lihat dua karung gula dengan total 40 kg, berarti di sini A tambah B itu adalah 40 kg. Nah, terus di sini, berat karung pertama itu 40% lebih ringan dibandingkan berat karung kedua. Nah, kalau dia lebih ringan berarti kan kita kurangkan dengan 100%, jadinya 100% kurang 40% itu adalah 60%. Nah, jadinya di sini, berat karung pertama, yaitu A, berarti sama dengan 60% berat karung kedua, yaitu B. Nah, jadinya A itu sama dengan 60% B. Terus di sini, kedua karung itu mengalami penyisutan yang masing-masing berturut-turut adalah 1,8% dan 3,4%. Nah, berarti karung pertama yaitu A, 1,8%, dan karung kedua itu 3,4%. Nah, yang ditanya adalah, jika kedua karung gula digabungkan, maka berapa persen penyisutan yang terjadi? Nah, berarti kan, kalau misalkan digabung berarti kan, berarti digabung itu yang pertama totalnya gitu ya, yaitu 40. Terus, karena di sini berapa persen penyisutannya terjadi, berarti kita gabungkan hasil penyisutannya gitu ya. Nah, berarti kita cari A dan B gitu ya, berarti di sini. Nah, berarti langsung aja. Di sini kan A itu 60% B. Berarti, kalau kita setitusin ke sini, berarti 60% B ditambah B sama dengan 40. Nah, di mana B ini kan bisa jadi 100%. Nah, berarti 100% ditambah 60% itu adalah 160% B sama dengan 40. Nah, 160% itu kan 160 per 100. Terus, dikali B sama dengan 40. Nah, berarti kalau kita sederhanain, nolnya bisa kita coret, terus ini jadi 4, terus ini jadi 25. Jadi, B sama dengan 25. Berarti 25 kg gitu ya. Nah, kalau B nya 25 kg, berarti A sama dengan 60 per 100 dikali 25. Di mana ini jadi 4, terus ini jadi 15. Nah, berarti A sama dengan 15 kg. Nah, terus di sini, kita cari penyisutannya. Di mana penyisutannya berarti, untuk yang A, 1,8 per 100 dikali 15. Di mana 1,8 itu, itu kan sama aja dengan 1, 18 per 10 dikali 100 dikali 15. Nah, berarti, ini tuh bisa kita sederhanain gitu ya. Di mana kalau dia dibagi 5, dia jadi 3, terus ini jadi 2. Terus, 18 bagi 2, 9, ini jadi 1. Nah, berarti 27 per 100. Terus, yang B, 3,4 persen dikali 25 gitu ya. B sama dengan 3,4 persen berarti per 100 dikali 25. Nah, di sini, 3,4 persen ini bisa kita ubah jadi 34 per 10 kali 100 dikali 25. Nah, berarti di sini, kita bagi 5 jadi 2, eh sorry, ini jadi 5, terus ini jadi 2. Terus, 3,4 dibagi 2 itu 17, terus ini jadi 1. Jadinya, 17 kali 5 itu adalah 85 per 100. Nah, ini untuk B. Berarti, total penyusutannya berarti kita jumlahin. A tambah B, itu sama dengan 27 per 100 ditambah 85 per 100. Per 100 ditambah 85 per 100. Nah, hasilnya sama dengan 112 per 100. Nah, berarti di sini, penyusutannya 112 per 100 gitu ya. Penyusutannya. Nah, berarti di sini, kalau misalkan penyusutannya 112 per 100, berarti persentasenya, yaitu banyaknya penyusutannya, yaitu 112 per 100 per total karung yang digabung, yaitu 40. Terus, dikali 100 persen. Nah, berarti kita dapatkan 112 per 100 dikali 1 per 40 dikali 100 persen. Nah, berarti hasilnya sama dengan ini tuh jadi habis gitu ya, 100. Terus, 112 dibagi 4 itu 28 gitu ya. Oke, berarti ini 4 kali 10, terus ini 28, 28 dibagi 10 adalah 2,8. Nah, berarti jawabannya ialah 2,8 persen. Gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi, berarti jawabannya ialah opsi C. Gitu. Oke. Oke.